. Rasanya manis, dan aromanya khas seperti buah durian. Mungkin itulah ciri khas yang menggambarkan jenis buah kelengkeng yang satu ini. Yaps, inilah kelengkeng aroma durian. Kelengkeng aroma durian termasuk jenis kelengkeng yang banyak diburu oleh penghobis. Hal ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, kelengkeng aroma durian termasuk jenis kelengkeng yang mampu berbuah optimal pada dataran rendah. Selain itu, kelengkeng aroma durian dikenal mempunyai masa berbunga dan berbuah yang tergolong pendek. Sehingga menjadikan bisnis kelengkeng aroma durian berprospek cerah. Penasaran, apa saja sih kelebihan yang dimiliki kelengkeng aroma durian sehingga sangat cocok masuk sebagai daftar koleksi tanaman yang harus Anda miliki? Keunggulan pertama Tampilan buah cantik Buah kelengkeng aroma durian berbentuk bulat dan berukuran sedang. Bobot tiap buahnya berpisar antara 20 sampai dengan 50 gram per buah. Kulit buah kelengkeng aroma durian berwarna coklat muda dan mempunyai garis yang membelah buah kelengkeng, kulit buahnya cukup tebal dengan permukaan kasar dan berbintik-bintik. Keunggulan kedua Cita rasa manis dan aroma khas durian Buah kelengkeng aroma durian mempunyai daging buah yang tebal, bertekstur renyah dan juici. Daging buahnya berwarna putih bening, serta mempunyai biji yang berukuran cukup kecil. Untuk soal rasa, buah kelengkeng aroma durian ini mempunyai cita rasa yang manis dengan aroma yang khas mirip buah durian. Hal inilah yang menjadi ciri khas utama dari buah kelengkeng yang satu ini. Keunggulan ketiga Tingkat adaptasi tinggi Kelengkeng aroma durian termasuk jenis kelengkeng tropis, yang dikenal memiliki tingkat adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan, dan mampu berbuah optimal iklim tropis seperti Indonesia. Bibit kelengkeng aroma durian dapat tumbuh dengan baik, pada dataran rendah hingga dataran tinggi. Selain itu, bibit kelengkeng aroma durian juga mampu berbuah dengan baik, pada iklim tropis. Ada pun ketinggian ideal untuk pertumbuhan dan produksi optimal dari kelengkeng aroma durian berkisar antara 300 sampai dengan 900 meter di atas permukaan air laut. Keunggulan keempat Sifat Genjah Kelengkeng aroma durian termasuk jenis kelengkeng yang terkenal akan sifatnya yang cepat berbuah atau genjah. Dengan perawatan yang baik, bibit kelengkeng aroma durian ini dapat mulai belajar berbuah setelah berumur 1 sampai 2 tahun setelah tanam. Bahkan, ada beberapa bibit kelengkeng aroma durian yang mampu berbuah saat baru berumur 8 sampai 12 bulan saja. Menariknya lagi adalah, jenis kelengkeng aroma durian ini juga mampu berbuah dengan optimal walaupun tanpa perlakukan khusus atau pemberian obat perangsang. Keunggulan kelima Produktivitas Tinggi Selain sifatnya yang genjah, kelengkeng aroma durian juga memiliki kemampuan berbuah sepanjang tahun tanpa mengenal musim. Hal ini membuat kelengkeng aroma durian juga dikenal mempunyai tingkat produktivitas yang terbilang cukup tinggi. Bayangkan saja, saat berumur 1,5 tahun, pohon kelengkeng aroma durian ini mampu menghasilkan buah sekitar 3 sampai dengan 5 kg per pohon. Menariknya lagi adalah, produktivitas dari kelengkeng aroma durian ini akan terus meningkat, seiring bertambahnya umur tanaman. Demikianlah video tentang kelebihan kelengkeng aroma durian yang perlu diketahui. Karena sifatnya yang genjah, dan perawatannya yang tergolong mudah, kelengkeng aroma durian ini menjadi salah satu jenis kelengkeng yang recommended dijadikan tanaman buah dalam pot atau tabu lampot untuk mempercantik halaman rumah Anda. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!